Halo selamat datang kembali di channel hidraanuktul teman-teman semua buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel hidraanuktul jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi berbagi alat yang berenpaat ya buat teman-teman teknisi pemula semua ya Oke guys di kesempatan kali ini saya akan meng-share kembali ya mengenai update-nya TFT Unlock ya yang kini rilis update kembali di versi 4633 ya di versi 4.6.3.3 ya ya di sini setelah kita ekstrak langsung saja kita install ya untuk setupnya disini temen-temen harus wajib mendownload apa ini ya link ini ya karena disini sudah full berserta database-nya guys ya bisa temen-temen lihat yang saya beri tanda panah merah ini ya sini full berserta database guys ya nanti yang file data itu teman-teman ekstrak Hai lalu teman-teman pindahkan di hasil instalannya ya karena itu file database untuk Qualcomm guys ya untuk permasalahan yang perangkat di chipset Qualcomm untuk winrar data itu nanti temen-temen ekstrak setelah temen-temen ekstrak temen-temen pindahkan di hasil installan ini tft-unlock ini ya ya di sini kita tunggu sebentar ke saya sedang menginstal buat temen-temen semua mohon koneksikan internetnya ya karena alat ini harus menggunakan koneksi internetnya di update kali ini dia eh sepertinya lebih banyak Hai pembaruan di berangkat Samsung guys ya untuk bermasalahan FRP Samsung 2024 yang us-model ya yang samsung Hai vendor Amerika punya ya Hai setelah kita install disini langsung saja kita jalankan X-nya temen-temen mohon koneksikan internetnya ya ya di sini dia langsung meng-update secara otomatis guys ya untuk di versi 4.6.3.3 ya Nah di sini bisa temen-temen ya bisa temen-temen yang saya blok ini inilah pembaruannya guys ya untuk di update kali ini dipokus saya rasa lebih diperbanyak untuk update di perangkat Samsung ya bisa ya disable knox ya disable knox via adb ya dan untuk penghapusan FRP Samsung 2004 yang us-model ya yang model Amerika punya ya guys ya ada juga untuk penambahan Oke disini update-nya sudah sukses ya kita klik Oke Ayo kita tunggu sebentar maka dia akan terbuka otomatis ya itu form loginnya di sini bisa temen-temen ya versinya sudah di versi 4.6.3.3 ya Ayo kita tunggu sebentar ya Ya sekarang alatnya sudah terbuka guys ya Oke disini bisa temen-temen ya untuk log update di log keterangan update ya bisa temen-temen yang saya blokin ya dia lebih banyak untuk pembaruan Samsung guys ya untuk fungsional Samsung dan sini bisa temen-temen ya real ya versinya 4.6.3.3 ya dan saya beri untuk fungsional yang ditambahkan bisa temen-temen ya ini bagian panah kecil di bawah bagian Samsung ya sini banyak lebih dipokus lebih banyak dipokuskan ke fungsional Samsung guys ya Sekarang kita cek di tab brand Samsung ya Ayo kita cek kebenarannya Hai ya di sini kita klik tab function di tingkat function ini dia disini guys sebentar ya dia disini ya ada penambahan untuk penghapusan FRP yang Samsung US model ya yang model Amerika punya guys ya dan disini juga ya bisa disable knox Samsung via adb dan disini juga ada penambahannya ya disable update otaya untuk perangkat Samsung juga guys ya Hai pengeksekusi pengeksekusian itu via adb semua guys ya Hai adb mode ya Oke sekarang kita bergeser di menu ekstrak ini pun ada penambahan yang ditambahkan ya di sini ada penambahan untuk Hai di perangkat Samsung untuk menambahkan bahasa Arab ya dan disi bagian bawah ini disini ada ditambahkan untuk keyboard Arab ya sudah support untuk meng-repair ya penambahkan penambahan keyboard yang berbahasa Arab ya Hai sekarang kita cek ini guys ya di tab Odin menu ya di menu Odin ya guys di Odin Mudi kita cek di Odin Mudi ini pun ada penambahan guys ada penambahan untuk penghapusan ya FRP guys ya Hai untuk penghapusan akun Google disini ada penambahan di Odin Mudi Nabi sekarang penghapusan FRP bisa bisa via download mode ya 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 semoga saja alat ini bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula semua buat teman-teman opreker ya Hai dan disini saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time dah yep jim I